Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah 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 Sama-sama dapat kita Beribadah dengan beriktikaf Di rumah Allah Alhamdulillah Sama-sama dapat kita dirikan Salat fardu maghrib Secara berjemaah Alhamdulillah Dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ni Sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa Berada di dalam majlis ilmu Sementara kita nantikan Salat fardu isya InsyaAllah Kita akan Bersama-sama Dalam pengajian Tafsir Al-Quran Pada malam ni Kita akan lihat Satu surah Yang dinamakan Sebagai surah Al-Lail Surah Al-Lail Al-Lail bererti Malam Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ni Kita dapat juga Berjumpa Setelah Sekian lama juga Saya tak datang Ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Tak datang ke masjid ini Dan terima kasih Pada Ustaz Zaid Yang jemput saya Mudah-mudahan Pertemuan kita pada malam ini Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Tuan-tuan Al-Bumbang Surah Al-Lail Surah Al-Lail Merupakan surah Yang duduk Sebelum Surah Tuduha Kenapa saya nak ceritakan Tuan-tuan Al-Bumbang Terahmatik Allah Kerana daripada Surah Tuduha Surah yang ke 93 Sampailah Surah Tunnas Sampailah Surah yang ke 114 Surah-surah ini Dinamakan sebagai Surah-surah Surah Lazim Surah-surah Lazim ni Merupakan surah yang Selalu dibaca Selalu dibaca Daripada Al-Duha Sampai Surah Tunnas Tapi Tuan-tuan Al-Bumbang Surah Al-Lail Dia sebelum Dia sebelum Nak masuk kepada Surah Lazim Tetapi Tuan-tuan Al-Bumbang Dia rahmatik Allah Isi kandungan Yang ada Dalam Surah Al-Lail Itu yang Mesti kita Lazimi Dalam kehidupan kita Walaupun Surah Al-Lail Tidak termasuk Dalam kategori Surah yang Selalu dibaca Tidak termasuk Dalam kategori Surah-surah Lazim Tapi kandungannya Mesti kita Lazimi Dalam kehidupan kita Kerana Tuan-tuan Al-Bumbang Dia rahmatik Allah Subhanahu wa ta'ala Surah Al-Lail Surah Al-Lail ni Di antara Surah yang Luar biasa Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajarkan Kepada kita Bahawa Ada tiga Perkara Yang mesti Ada dalam Diri kita Sepanjang kita Hidup di dunia Ini Sepanjang kita Menumpang di Buka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Tiga perkara ni Mesti ada Dalam diri kita Kalau belum ada Tuan-tuan Al-Bumbang Dia rahmati Allah Kita kena belajar Kita kena usaha Kita kena pastikan Ada dalam diri kita Sebelum kita Menghempuskan Nafas yang terakhir Dan Di dalam surah ini Juga Allah subhanahu wa ta'ala Beritahu Ada tiga perkara Jangan ada Dalam diri kita Jangan ada Dalam diri kita Kalau kita Check nanti Tiga perkara ni Kalau-kalau Ada dalam diri kita Kita kena Belajar Kita kena Berusaha Bagaimana Nak menyingkirkannya Daripada diri kita Jadi Tuan-tuan Al-Bumbang Dia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tanya Penting sangat Ketiga perkara tu Penting sangat Ketiga perkara Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam surah Al-Lail Saya nak katakan Dia sangat penting Kerana dengan Tiga perkara tersebut Dia akan membawa Kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala Manakala Lagi tiga perkara tu Mesti kita Jauhkan ke Ya Mesti kita Kena jauhkan Kalau tidak Tuan-tuan Membangga Rahmati Allah Tiga perkara itu Boleh membawa Seseorang itu Ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tuan-tuan Membangga Rahmati Allah tu Sedikit gambaran lah Tentang surah Al-Lail Betapa pentingnya Kita mempelajari Surah ini Semata-mata Untuk tahu Tiga perkara tersebut Dan kita nak Belajar Tentangnya Dan kita nak Hidupkan Amalan-amalan itu Dalam diri kita Mudah-mudahan Kita mudah Masuk ke dalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Tuan-tuan Membangga Rahmati Allah InsyaAllah Tiga perkara tu Di hujung Di hujung kuliah kita Saya akan maklumkan Walaupun Saya akan baca Terjemahannya Hurayang tu Di hujung kuliah kita Kerana Muqaddimah Surah ini Juga Luar biasa Jadi Sebelum kita tengok Apa yang luar biasa Tuan-tuan Membangga Rahmati Allah Saya akan bacakan Surah Surah Al-Lain ini Jadi Siapa pun yang ada Musaf Adapun ada Telefon Boleh baca Sama-sama lah Selentak dengan Bacaan saya InsyaAllah Surah Al-Lain Surah Al-Kesim Merikut Susunan Musaf Di dalamnya Terdapat 21 ayat Saja Dan Kedudukannya adalah Sebelum Surah Al-Duhan Terima kasih kerana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap sesuatu itu dia ada pasangan-pasangan dia dan ni kita akan tengok tuan-tuanan membang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surah ini ayatnya tu memberikan gambaran tentang pasangan-pasangan baik Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang wal-layli idha yagshah demi malam apabila menutupi cahaya siang wal-nahari idha tajalla dan demi siang apabila terang benderang wa ma khalaqad zakara wal-untha dan demi penciptaan lelaki dan perempuan inna sa'yakum la-shatta sesungguhnya usaha kalian memang beraneka ragam fa'amma man a'ta wat-taqa maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik iaitu syurga fasanu yassiruhu lil yusra maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan iaitu jalan kebahagiaan jalan ke syurga Allah wa amma man bakhila wastaqna dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup yakni tidak perlu kepada pertolongan Allah wa kathababil husna serta mendustakan pahala yang terbaik fasanu yassiruhu lil usra maka kami akan menyiapkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan wa ma yughni anhumaluhu iza taradda dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa baik tuan-tuan dan pembangga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muqaddimah untuk malam ni bila mana kita pelajari surah al-layl kita kena tahu bahawa terdapat pengajaran yang sangat banyak pengajaran yang sangat banyak yang kalau boleh kita cuba ingat kita cuba catat dan cuba kita amalkan jadikan sebagai iktibar baik sebagaimana yang saya katakan tadi yang saya nakalkan daripada kata-kata para ulama' yang mentafsirkan surah ini pertama diantara keindahan surah ini keistimewaan surah ini Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dengan sumpahan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal-layli iza yangsha wal-nahari iza tajalla Allah bersumpah dengan waktu malam dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu siang yang ada kembarnya tontoran membangga rahmati Allah disebalik yang disebutkan oleh Allah demi waktu malam demi waktu siang sebenarnya disebalik waktu malam dan disebalik waktu siang itu tontoran membangga rahmati Allah adanya kegelapan malam itu ada kegelapan dan lawangnya siang adanya cahaya disebutkan tontoran membangga rahmati Allah wal-layli demi waktu malam ketika malam itu adanya bulan sedangkan wan-nahar demi waktu siang itu adanya matahari jadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan perkara itu secara berpasangan bukan memang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan begitu dan para ulama' melihat ada sebabnya yang para ulama' memikirkan surah ini ada sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala nak berkata begitu Allah berfirman demikian menurut pandangan para ulama' baik sebelum kita pergi kepada kemuncak dia kita akan tengok ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan demi penciptaan lelaki dan wanita maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah juga dengan penciptaannya sendiri ada lelaki dan ada wanita ada pasangannya Tuan Tuan Rabuang dan Rahmati Allah jadi bila kita dengar tadi adanya siang adanya malam adanya matahari adanya bulan adanya gelap adanya terang adanya lelaki adanya perempuan kenapa? kerana kemuncak kepada surah ini Tuan Tuan Rabuang dan Rahmati Allah Allah nak bagitahu bahawa jalan di hadapan kita juga ada ada cabang ada dua cabang Tuan Tuan Rabuang dan Rahmati Allah ya di hadapan kita ni dia ada dua cabang tinggal lagi manakah cabang yang kita nak lalui ya ada cabang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan ada pun orang yang memberi orang yang bertakwa orang yang membenarkan janji-janji Allah itu jalan yang benar itu satu jalan sedangkan orang yang bakhil orang yang rasa dirinya cukup tak perlu kepada bantuan Allah orang yang mendustakan janji-janji Allah ini jalan yang salah Tuan Tuan Rabuang gerak mati Allah maka Allah nak bagitahu ada dua jalan satu jalan itu Allah akan mudahkan jalan yang baik ini kamu menuju kepada kesenangan kebahagiaan mudah ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala ada pun jalan yang salah ini Allah akan mudahkan jalannya ke arah jalan yang sukar jalan yang payah jalan yang menuju ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala jadi Tuan Tuan Rabuang dirahmati Allah bila kita belajar surah ini kita akan tahu kita sentiasa ada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi pilihan kepada kita maka pilihlah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu insyaAllah kita akan huraikan di hujung kuliah kita pada malam ini insyaAllah cuma sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang amalan-amalan ini Allah datangkan dengan satu ayat inna sa'yakum la syatta sesungguhnya usaha-usaha kalian memang beraneka ragam usaha-usaha kamu ni memang berbeza-beza Tuan Tuan Rabuang dirahmati Allah pertama kita nak belajar bahawa Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan untuk beribadah yang beza-beza kita kena jelas ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta yang banyak kepada dia mudah infak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan dia jalan itu ada pun orang yang mungkin dia tidak diberikan rezeki yang banyak lalu dia banyak berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia menggunakan keadaan hidup dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa Allah mudahkan dia jalan untuk berpuasa ya manakala tontoran pembang dirahmati Allah ada orang yang contoh mereka dah pencing ya mereka ada masa yang agak lampang lima-lima waktu lima-lima waktu ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan lima waktu pula tontoran pembang dirahmati Allah sebelum azan dah sampai masya Allah ya tapi orang yang kerja boleh ke ada yang boleh ada yang tak boleh ya kerana waktu rehat tontoran pembang dirahmati Allah satu hingga dua ya kalau sempat ada yang sempat dapat yang tak sempat mungkin tak dapat kemudian waktu asal pula empat setengah orang keluar pukul lima mungkin tak sempat ke masjid jadi tontoran bangga rahmati Allah Allah bagi lebih kepada mereka yang mungkin dah berpencin ya mungkin yang bekerja sendiri tetapi mungkin orang yang bekerja pula tontoran bangga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dia masa bekerja dimudahkan urusan orang lain maka masing-masing ada kelebihan dalam ibadah yang berbeza jadi Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala inna sa'yakum la syatta manakala ada orang-orang yang muda ya orang-orang yang muda belum lagi boleh naifah belum lagi ada harta yang banyak tapi tontoran bangga rahmati Allah dia manfaatkan masa dia untuk belajar dan belajar itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya masha'allah jadi masing-masing ada rezeki jadi ibadah itu rezeki daripada Allah itu kurnian daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu yang kita kena faham yang pertama inna sa'yakum la syatta sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kalian dalam soal ibadah yang berbeza-beza jadi tontoran bangga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama jadi kita nak belajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala dah rezeki kepada kita boleh ibadah syukur pada Allah ada pun yang kita yang kita rasa eh saya belum ada ibadah lagi saya buat yang basic je saya buat yang asas saja solat je itu je infak takde baca Al-Quran takde puasa sunat takde apa maka ikhtiar tontoran bangga rahmati Allah cari amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua tontoran bangga rahmati Allah bila kita dah dapat lakukan ibadah syukur pada Allah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib ya sebagaimana yang Rasulullah salallahu alaihi wasalam ajar diantara lafaz syukur Alhamdulillah banyakan Alhamdulillah banyakan tahmid pada Allah dan juga lafaz Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatim salihat segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan nikmat Allah dengan nikmat yang Allah bagi pada kita maka dapatlah kita sempurnakan amalan-amalan yang salih yang kita dapat datang rumah Allah kita dapat duduk dalam majlis ilmu sebab kita sihat sebab-sebab kita kuat sebab kita bukan sebab kita tuntang bangga rahmati Allah tapi hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tanya ada orang lagi sihat daripada kita ke ramai lagi yang lagi sihat daripada kita kalau nak kata ada orang yang keuduran kita dapat datang rumah Allah subhanahu wa ta'ala Ini kerana ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bila mana kita dapat ni'mat Allah Kita wajib syukuri Yang kedua Tontonan pembahang dirahmati Allah Jangan sesekali pula Kita merendahkan orang lain Amalan orang lain Tontonan pembahang dirahmati Allah Contoh Kita katakan tak pernah nampak dia sedekah Alhamdulillah saya selalu sedekah Tapi tak pernah nampak dia sedekah Jangan tontonan pembahang dirahmati Allah Kerana kita dah belajar yang pokok Yang pertama tadi tu Rezeki ibadah itu Beza-beza Beza-beza Jadi Tontonan pembahang dirahmati Allah Kenapa saya kata begitu? Kerana para ulamak menukilkan satu kisah Daripada Imam Malik Radiyallahu anhu Imam Malik ni Dia pengasas kepada Mazhab Maliki Dan dia mengajar di Masjid Nabawi Dia seorang yang sangat alim Dia guru kepada Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Guru kepada pengasas ke Mazhab Syafi'i Mazhab kita Guru kepada Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Rahimahullah Baik Jadi Tontonan pembahang dirahmati Allah Dia mengajar ilmu Dia alim dalam fiqah Dia alim dalam bidang hadith Tiba-tiba satu hari Ada seorang hamba Allah Datang pada dia Seorang hamba Allah datang pada dia Dia kata Wahai Imam Malik Saya nampak kamu Banyak menyampaikan ilmu Kamu alim Kamu rajin beribadah Tapi Ujian Soalan ni ujian Kepada Imam Malik Kata Imam Malik Kata lelaki ini Kepada Imam Malik Tapi saya tak pernah nampak Kamu berjihad di jalan Allah Jadi satu tamparan yang hebat Tontonan pembahang dirahmati Allah Seorang hamba Allah tanya macam tu Tapi jawapan Imam Malik Luar biasa Jawapan Imam Malik Luar biasa Jawapan tu yang kita nak belajar Pada malam ni Tontonan pembahang dirahmati Allah Kata Imam Malik Sesungguhnya Aku dapati Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Rezeki ilmu kepada aku Dalam banyak-banyak Rezeki ibadah Allah bagi rezeki ibadah ilmu Kepada aku Dan aku berharap Kepada Allah Dengan rezeki ibadah ilmu itu Aku mudah masuk ke dalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Sabtu Rasulullah S.A.W Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu Lahu tariqan Ilal jannah Kata Rasulullah S.A.W Barang siapa yang menempuh Satu jalan Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mudahkan Dia jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bila Allah Dah bagi aku Satu ibadah Aku nak pegang Sungguh-sungguh Supaya aku boleh masuk Ke dalam syurga Allah Melalui pintu Ibadah ilmu Dan aku khawatir Aku khawatir Dibukakan pintu-pintu Ibadah yang lain Tetapi aku tak dapat Melakukan sungguh-sungguh Dan aku tidak masuk Ke dalam syurga Allah Melalui pintu itu Jadi tuan-tuan abang Berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dekat sini Kita boleh belajar Satu perkara Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala Telah bukakan Satu pintu Ibadah kepada kita Dan dengan Ibadah itu Kita boleh masuk Ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadilah seperti Imam Malik Yang dia pegang Sungguh-sungguh Allah dah bagi Ilmu pada dia Maka dia amanah Dengan ilmu Dia sampaikan ilmu Dia dikorbankan Masa dia Untuk ilmu Kerana dia tahu Dengan ilmu itu Dia akan masuk Ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka macam itulah Saya pesan pada diri saya Dan tuan-tuan Abang-abang yang Derahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bila mana Allah telah berikan kita Rezeki Ibadah Rezeki Ibadah Untuk Solat Berjemaah Pegang Sungguh-sungguh Tuan-tuan Abang-abang yang Rahmati Allah Pegang Sungguh-sungguh Jangan lepaskannya Jangan tinggalkannya Lakukannya Terus-menerus Sampai bila Sampai kita mati Tuan-tuan Abang-abang yang Rahmati Allah Ibadah Solat Berjemaah Di rumah Allah Di awal Waktu ini Begitu Selari dengan Sabda Rasulullah Dikala baginda Bersabda Kalian Solat Sebagaimana Kalian Lihat Aku Solat Para ulama' Syarahkan Kamu Lihat Kita dah tak Lihat Rasulullah Tapi Kamu Solatlah Sebagaimana Kamu Belajar Tentang Solat Rasulullah Di antara Ciri-ciri Solat Rasulullah Kita baca Sirah Kita akan tahu Bagaimana baginda Adakah baginda Akan solat Di akhir Waktu Tak Baginda Akan solat Di awal Waktu Adakah Rasulullah Akan solat Fardu Sorang Sorang Tak Baginda Akan solat Secara Berjemaah Adakah baginda Akan solat Fardu Di rumah Tak Baginda Akan solat Fardu Di rumah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bila mana Allah Dah bagi Rezeki Kepada Kita Kita Kena Anggap Tuan-tuan Abang Derahmati Allah Salat Berjemaah Bukan Perkara Kecik Tuan-tuan Abang Derahmati Allah Salat Berjemaah Di rumah Allah Bukan Pahala Yang Kecil Pahala Yang Besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kerana Bila mana Kita Salat Berjemaah Di rumah Allah Di awal Waktu Secara Berjemaah Itu Selari Dengan Perbuatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baginda Pernah Ditanya Oleh Seorang Sahabat Radiyallahu Anhu Ya Rasulullah Apakah Amalan Yang Sangat Disukai Oleh Allah Subhanahu Yang Kita Dapat Lakukan Pada Malam Ini Tonton Terahmati Allah Rezeki Kita Dapat Ibadah Salat Di awal Waktu Secara Berjemaah Di rumah Allah Ini Ibadah Yang Sangat Disukai Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sebab Itu Mengambil Iktibar Pengajaran Daripada Imam Malik Rahimah Allah Dia Kata Bila Allah Dah Berikan Aku Satu Ibadah Dengan Ibadah Aku Dengan Ibadah Itu Aku Mudah Untuk Masuk Ke Dalam Syurga Allah Maka Aku Takkan Lepaskannya Maka Tonton Rambang Derah Mati Allah Saya Nesek Pada Diri Saya Dan Tonton Rambang Derah Mati Allah Yang Hari Datang Rumah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Hari Solat Berjemaah Yang Hari Solat Fardu Di Masjid Teruskan Tonton Rambang Derah Mati Allah Apa Juga Keadaan Apa Juga Keadaan Di Sekeliling Kita Apa Juga Yang Berlaku Maka Kita Cuba Ikhtiar Untuk Kita Terus Istiqamah Dan Jalan Ini Bukan Jalan Yang Mudah Ini Di antara Rezeki Yang Sangat Mahal Yang Sangat Besar Nilainya Tonton Rambang Yang Derah Mati Allah Subhanahu Wata'ala Baik Jadi Tonton Rambang Derah Mati Allah Daripada Kisah Imam Malik Ada Dua Perkara Yang Kita Boleh Belajar Yang Pertama Tonton Rambang Derah Mati Allah Jangan Sekali Kali Kita Memandang Rendah Kepada Amalan Orang Lain Jangan Kerana Mungkin Allah Tak Bagi Rezeki Pada Dia Untuk Ibadah Itu Mungkin Contoh Tonton Rambang Derah Mati Allah Bagi Mudah Kita Selalu Baca Quran Kita Selalu Baca Al-Quran Tapi Kalau Puasa Sunat Allah Isnin Kamis Oh Susahnya Puasa 6 Alhamdulillah Boleh Lagi Puasa Hari Arafah Alhamdulillah Sari Saja Boleh Lagi Puasa Hari Ashura Alhamdulillah Boleh Tapi Nak Istiqamah Isnin Kamis Allah Mungkin Berat Bagi Kita Tapi Orang Yang Kita Tak Nampak Dia Baca Al-Quran Boleh Jadi Isnin Kamis Dia Puasa Setiap Isnin Kamis Dia Puasa Jadi Masya Allah Tuan-Tuan Ambang Dia Rahmati Allah Jangan Kita Rendahkan Amalan Orang Lain Kerana Boleh Jadi Saja Kita Tidak Tahu Amalan Yang Dia Biasa Lakukan Baik Kemudian Tuan-Tuan Ambang Dia Rahmati Allah Pengajaran Yang kedua Adalah Apabila Allah Dah Bagi Rezeki Kepada Kita Untuk Melakukan Satu-satu Ibadah Maka Berpegang Tegurlah Kepadanya Jangan Tinggalkannya Lagi Sebab Itu Para Ulama Menyebutkan Ada Tiga Perkara Yang Sangat Penting Yang Pertama Kalau Kita Nak Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Nak Allah Sayang Kepada Kita Pokok Pangkal Yang Pertama Mesti Kena Belajar Mesti Kena Belajar Tuan-Tuan Ambang Rahmati Allah Kalau Orang Tanya Pada Kita Ustaz Kita Nak Baca Tasbih Apa Yang Bagus Kalau Kita Tak Belajar Macam mana Kita Nak Tahu Tasbih Yang Bagus Tasbih Yang Diajak Oleh Rasulullah Sallallahu Alai Sallam Kalau Tanya Pada Kita Ustaz Kita Nak Baca Dalam Al-Quran Surah Apa Yang Bagus Untuk Kita Amalkan Kalau Kita Tak Belajar Maka Kita Tak Takkan Tahu Jadi Kita Tak Saya Baca Apa Yang Saya Nak Baca Jadi Tantara Bangga Rahmati Allah Pertama Sekali Untuk Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kunci Dia Mesti Belajar Mesti Belajar Mesti Menuntut Ilmu Mesti Datang Kuliah Kuliah Maghrib Kuliah Kuliah Subuh Ada Kuliah Dua Datang Kuliah Dua Pokok Pangkalnya Bermula Dengan Belajar Untuk Dapatkan Ilmu Itu Langkah Yang Pertama Langkah Yang Kedua Tantara Bangga Rahmati Allah Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Ilmu Yang Kita Belajar Itu Ilmu Yang Bermanfaat Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Kita Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ya Tuhan Kau Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya Kami Meminta Kepada Kamu Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Ada Bezakah Ilmu Yang Bermanfaat Yang Ilmu Tak Bermanfaat Ada Beza Tonton Nambu Bangga Rahmati Allah Ilmu Yang Bermanfaat Dia Akan Durung Kita Dia Akan Push Kita Dia Akan Tarik Kita Dia Akan Bawa Kita Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T Kerana Tahulah Kita Sampai Ke rumah Allah S.W.T Kerana Tahulah Kita Baca Al-Quran Kerana Tahulah Fadilat Ini Fadilat Itu Kita Lakukan Amalan Yang Salih Kena Tahu Dulu Tetapi Kalau Ilmu Itu Tak Bermanfaat Sebagian Orang Alim Kata Kalau Itu Bukan Ilmu Yang Bermanfaat Dia Akan Jadi Sekadar Maklumat Saja Maklumat Kan Kita Ambil Tahu Oh Besar Juga Pahala Itu Bagus Juga Amalan Itu Kita Tahu Tapi Dia Tak Dorong Kita Pun Nak Buat Tak Dorong Kita Kita Tahu Bagus Itu Banyak Pahala Itu Kita Kata Biar Orang Lain Buat Tapi Seolah Kita Sendiri Tak Nak Buat Jadi Tuan-tuan Bangga Rahmati Allah Bila Kita Belajar Kita Dapat Satu Ilmu Ya Allah Berkati Ilmu Ini Ya Allah Jadikanlah Ilmu Ini Bermanfaat Kepada Aku Ya Allah Jadikanlah Ilmu Ini Mendorong Aku Untuk Melakukan Kebaikan Ya Allah Minta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Step Yang Kedua Ada Step Yang Ketiga Kan Step Yang Ketiga Tuan-tuan Membang Rahmati Allah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Contohlah Baru Semalam Kita Dengar Contoh Malam Ni Kita Dengar Esok Kita Dapat Lakukannya Alhamdulillah Nampaknya Ilmu Bermanfaat Nampaknya Ilmu Itu Bermanfaat Alhamdulillah Syukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Kita Dapat Lakukan Apa Yang Kita Belajar Dah Cukup Ke Belum Cukup Lagi Tuan-tuan Berbang Di Rahmati Allah Kita Kena Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabat Sabat Kita Minta Allah Bagi Ketetapan Kepada Kita Biar Kita Lakukannya Bukan Hangat Ayam Bukan Kita Semangat Dengar Kita Membuat Tapi Kita Minta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Alhamdulillah Engkau Berikan Aku Ilmu Yang Bermanfaat Aku Semangat Untuk Lakukannya Ya Allah Alhamdulillah Maka Berikanlah Kekuatan Supaya Aku Tetap Boleh Buatkannya Oh Masya Allah Jadi Tuan-tuan Abubang Derahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Tuan-tuan Abubang Yang Derahmati Allah Alhamdulillah Dapat Datang Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dapat Berjemaah Di rumah Allah Dia Dapat Solat Di sini Masya Allah Maka Minta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biarlah Kita Dapat Melakukannya Secara Tetap Kita Dapat Lakukannya Seterus Menerus Sampailah Kita Menghembuskan Nafas Yang Terakhir Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Jadi Tuan-tuan Membang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Ayat Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Sa'yakum La Shatta Maka Kita Dapat Belajar Bahawa Rezeki Untuk Beribadah Itu Ada Pelbagai Maka Janganlah Kita Meremehkan Ibadah Orang Lain Dan Ibadah Yang Allah Dah Bagi Pada Kita Kita Syukuri Dan Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapkan Kita Pegang Sungguh Jangan Lepaskannya Tuan-tuan Amperempuan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu hari Tuan-tuan Amperempuan Dirahmati Allah Al-Imam Syafi'i Imam Kepada Pengasas Kepada Mazhab Kita Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Satu hari Dia pergi Menziarahi Anak muridnya Anak murid Imam Syafi'i Pun Luar biasa Juga Pengasas Kepada Mazhab Hanbali Iaitu Ahmad Bin Hanbal Rahimah Allah Ta'ala Jadi Senang Nak ingat Tuan-tuan Bangga Rahmati Allah Dalam Empat Mazhab Itu Yang Pertama Mengikut Kurun Mengikut Masa Adalah Mazhab Hanafi Mazhab Abu Hanifah Yang Kedua Mazhab Maliki Yang Ketiga Mazhab Syafi'i Yang Ketiga Mazhab Hanbali Dan Yang Ketiga Dua Tiga Dan Keempat Yang Tiga Ini Imam Ahmad Bin Hanbal Pengasas Kepada Mazhab Hanbali Anak Murid Kepada Muhammad Bin Idris Syafi'i Anak Murid Kepada Pengasas Mazhab Syafi'i Muhammad Bin Idris Syafi'i Pula Pengasas Kepada Mazhab Syafi'i Anak Murid Kepada Pengasas Kepada Mazhab Maliki Jadi Tuan-tuan Bangga Rahmati Allah Subhanahu Ta'ala Satu Hari Muhammad Bin Idris Syafi'i Rahimah Hambal Rahimah Allah Ta'ala Jadi Tuan-tuan Bangga Rahmati Allah Disebukan Kisah Bahawa Datangnya Imam Asyafi'i Ke rumah Ahmad Bin Hanbal Disebabkan Doa Anak Perempuan Dia Imam Ahmad Bin Hanbal Dia ada Seorang Anak Perempuan Yang Dia selalu Mendengar Ayahnya Iaitu Imam Hambali Selalu Menyebut-nyebut Tentang Imam Asyafi'i Sebab Dia kena Nak nakal Sesuatu Dia akan Cakap Guru Saya Imam Asyafi'i Berkata Begini Dia cakap Guru Saya Imam Asyafi'i Berkata Begini Selalu Dengar Nama Imam Asyafi'i Dia sebut Jadi Anak Perempuan Kepada Imam Ahmad Bin Hanbal Dia kata Apa Kata Allah Jangan Mahikan Aku Sehinggalah Aku dapat Berjumpa Sendiri Dengan Imam Asyafi'i Oh Masya Allah Jadi Allah Subhanahu Ta'ala Perkenankan Doanya Akhirnya Bila mana Imam Asyafi'i Ziarah Imam Hanbali Maka Tontonan Abang Dirahmati Allah Subhanahu Atal Anak Perempuan Imam Ahmad Bin Hanbal Tadi Diperhatikan Diperhatikan Saja Tingkah Laku Imam Asyafi'i Jadi Tontonan Abang Dirahmati Allah Subhanahu Atal Dalam Kisah Itu Ada Lima Perkara Ada Lima Perkara Yang Anak Imam Ahmad Bin Hanbal Perasan Pada Diri Imam Asyafi'i Yang Membuatkan Dia tertanya-tanya Betul ke Ini Imam Asyafi'i Macam Dia tak Percaya Ini Imam Asyafi'i Kenapa Tontonan Abang Dia Rahmat Allah Subhanahu Atal Pada Hari Itu Bila Imam Asyafi'i Sampai Maka Dia bermalam Di rumah Imam Ahmad Bin Hanbal Jadi Mula-mula Yang Dia perhatikan Bila Dia dah Siapkan Makanan Diberikan Kepada Ayahnya Lalu Dia perhatikan Bagaimana Bagaimana Imam Asyafi'i Makan Bila Dia tengok Tontonan Abang Dia Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Asyafi'i Makan Ada dua Pergara Yang diperhatikan Pertama Imam Asyafi'i Makan Dengan Lima Jari Dengan Lima Jari Sedangkan Ayahnya Ayahnya Bukan orang Biasa Juga Tontonan Abang Dia Rahmat Allah Pengasas Kepada Mazhab Hanbali Seorang imam Yang hebat Dalam bidang Fiqah Dalam bidang Hadith Orang Alim Ayah dia Ayah dia Makan Dengan Tiga Jari Saja Kerana Rasulullah S.A.W. Mengajar Kita Untuk Makan Dengan Tiga Jari Tapi Ada Huraian Dia Makan Yang boleh Dimakan Dengan Tiga Jari Jangan Kita Ambil Hadith Itu Secara Literal Nasi Pun Kita Makan Dengan Tiga Jari Baik Kemudian Yang kedua Tontorabbang Dia Rahmati Allah Anak Imam Ahmad Bin Hanbali Mendapati Imam Ash-Syafi'i Duduk Secara Tarabok Duduk Secara Bersila Sedangkan Rasulullah S.A.W. Ajar Duduk Secara Mengangkat Sebelah Lutut Dan duduk Di atas Kaki Sebelah Kiri Begitu Jadi Tontorabbang Dia Rahmati Allah S.W.T. Kata Pelik lah Pelik Lihat Imam Ash-Syafi'i Dia tak contohi Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Kata betul ke ini Imam Ash-Syafi'i Baik Itu yang kedua Yang ketiga Tontorabbang Rahmati Allah S.W.T. Disebutkan Imam Ahmad Bin Hanbal Walaupun Ulama' yang besar Dia bukan orang mewah Dia bukan orang kaya Rumahnya Sederhana Saja Rumah kecil Saja Jadi Dia bahagikan rumah Dia untuk keluarga Dia dan ada Bahagian untuk Tetamu Maka ketika itu Anak kepada Ahmad Bin Hanbal Diperhatikan bagaimana Imam Ash-Syafi'i Tidur Yang pertama Tontorabbang Bi Rahmati Allah Dia melihat Imam Ash-Syafi'i Tak tidur Cara Rasulullah S.A.W. Itu mengiring Kesebelah Kanan Baginda akan Tidur Baginda akan Letakkan telapak Tangan-tangan Baginda Di pipi Baginda akan Baring Kemudian Di tanah Ataupun Di atas tempat Tidur tu Kata lambung Kanan lah Ataupun yang Selah kanan ni Tidur macam tu Tapi Imam Ash-Syafi'i Dia tidur Yang macam biasalah Baring Kepala Ke atas Macam tu Bukanlah tidur Terletang macam tu Tapi maksudnya Tidur yang Badan Sampai kaki Melunjuk Dan ke atas Macam tu je Fahamkan Tontorabbang Rahmati Allah Malam tu Pula Anaknya Mendapati Imam Ahmad Bin Hanbal Ayahnya Oh Qiyamulail Sepanjang malam Memang Imam Ahmad Bin Hanbal Dikenali Seorang yang Banyak menghabiskan Malamnya Dengan berqiyamulail Tapi dia Dapati bahawa Imam Ash-Syafi'i MasyaAllah Tak bangun Tak qiyamulail pun MasyaAllah Ya Dampak berkara dah Ya Tidur Tak mengiring Malam Tak berqiyam Kemudian Yang terakhir Tontorabbang Rahmati Allah Bila masuk ke Waktu subuh Bila masuk Waktu subuh Imam Ash-Syafi'i Bangun Terus masuk masjid Dan terus solat Saja Fardu subuh Kata pelik Dia tak kat wuduk ke Oh MasyaAllah Ni kata Lain sangat Jadi bila dah habis Waktu subuh Kemudian mereka pun Balik Jadi anak perempuan Ini bertanya kepada Ayahnya Ya abadi Wahai ayahku Betulkah orang Yang datang ke rumah Kita itu Imam Ash-Syafi'i Kata Betul Ini guru aku Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Tapi saya rasa Dia bukan Imam Ash-Syafi'i Kenapa Tontorabbang Dia rahmati Allah Kerana Ayahnya Banyak cerita Tentang Imam Ash-Syafi'i Orang yang salih Orang yang kuat Mengamalkan hadis Mengamalkan sunnah Rasulullah S.A.W Tapi bila dia tengok Amalan Imam Ash-Syafi'i Oh beza sekali Tak sama sekali Tontorabbang Dia rahmati Allah Maka Dia pun berkata Kepada ayahnya Saya nampak Satu, dua, tiga, empat, lima Ya Saya nampak lima Perkara ni Ya Jadi Tontorabbang Dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pun Bertanyalah Kepada Imam Ash-Syafi'i Yang pertama Tontorabbang Dia rahmati Allah Ada dua perkara Sekalilah Kata Wahai Guruku Wahai Imam Ash-Syafi'i Anak aku ada perasaan Lima perkara Yang pertama Malam tadi Kamu makan Dengan lima jari Oh Dan kamu makan banyak Pula tu Ya Kamu makan banyak Sedangkan Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ni Dia berhenti sebelum Sebelum kenyang Oh Masya Allah Ya Dia dapati Kamu makan dengan lima jari Kamu makan pun banyak Dan kamu duduk secara terabok Kamu duduk bersila Maka perkara-perkara ni Seolah-olah pada diri dia Bercanggah dengan Hadis-hadis Rasulullah S.A.W Oh Masya Allah Kemudian apa kata Imam Ash-Syafi'i Tentang makan tu Dia kata Sesungguhnya aku pernah dengar Ya Bahawa Guruku berkata Daripada guruku Daripada guruku Sehinggalah kepada Rasulullah S.A.W Bahawa makanan orang-orang yang Salih ini Dia Syifa Ya Makanan orang-orang yang Alim Bertakwa pada Allah Macam Ahmad bin Hanbal ni Dia baik Ya Sedangkan aku ni Sedang sakit sebenarnya Oh Sedangnya aku sedang sakit Dan aku berharap dengan Memakan makanan daripada Masakan orang-orang yang Salih Keluarga yang salih Dia menjadi syifa untuk aku Menjadi Ubat Penyembuh kepada Kepada aku Sebab tu aku Duduk dalam keadaan Tarabok Kerana aku tak sihat Dan aku makan dengan lima jari Dan makan dengan banyak Kerana aku berharap dengan Makanan yang kau sediakan Dan kau orang yang Alim Mudah-mudahan menjadi Syifa untuk aku Oh Masya Allah Jadi Tonton Rambang dia Rahmati Allah Rupanya bukan Saja-saja dia buat begitu Kemudian dia tanya lagi Baiklah Ya Kemudian dia dah mati Kamu masa kamu tidur Kamu tak tidur Secara mengiring Bahkan Malam tadi Kamu tak bangun pun Untuk berkiamulail Masya Allah Tonton Rambang dia Rahmati Allah Kalau macam kita ni Dah kantor Orang tahulah kita ni kan Jadi Tonton Rambang dia Rahmati Allah Kata Imam Asyafi'i Malam tadi Memang aku nak tidur Memang aku nak tidur Tetapi Bila mana aku nak baring Masa aku baring Aku tiba-tiba Teringat Satu hadith Teringat Sebuah hadith Daripada Rasulullah S.A.W Di mana baginda Berkata kepada Adik kepada Anas bin Malik Radiyallahu anhu Hadisnya Ya Aba Umair Ya Aba Umair Ma faalan nughair Pindik je hadith tu Ya Aba Umair Ma faalan nughair Pindik je hadith tu Jadi Tonton Rambang dia Rahmati Allah Bila aku teringat Saja hadith tu Aku tak jadi nak tidur Aku tak nak tidur Kerana apa Daripada hadith tu Saja aku fikir Aku fikir Aku fikir Dapat istimbad Istimbadkan ilmu Daripada hadith tu Aku berjaya keluarkan Seratus masalah Malam tadi Oh Masya Allah Ya Jadi dia bagitahu Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Sebenarnya aku nak tidur Tapi aku tak jadi tidur Kita berhenti ke azan Terusnya Okey insyaAllah Sikit lagi insyaAllah Jadi Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Kata Imam Syafi'i Aku tak tidur Malam tadi Bila mana teringat Satu hadith saja Memang itu peranan Para ulama Itu peranan Para ulama Bila mana ada Satu hadith Al-Quran mereka akan keluarkan Apa pengajaran-pengajaran Yang ada padanya Kita yang ambil Manfaat Kita yang belajar Yang kita tahu Pengajaran di sebalik hadith ini Pengajaran di sebalik Al-Quran ini Adalah daripada Apa yang para ulama Dah keluarkan Untuk kita Jadi kata Imam Syafi'i Malam tadi Bila mana aku teringat Satu hadith Maka aku memikirkannya Dan aku telah berjaya Keluarkan seratus Pengajaran di sebalik hadith itu Ya Jadi di antara contoh Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mana baginda Berjumpa dengan Adik kepada Anas bin Malik Ya Maka baginda telah berkata Ya Aba Umair Wahai Ayah kepada Umair Adik Anas bin Malik Ini budak lagi Kecil lagi Ya Kenapa Rasulullah Bagi panggilan Abu Umair Kepada dia Itu nak menunjukkan Kata Imam Syafi'i Di situ ada Keharusan Untuk memanggil Seseorang yang Belum ada anak Dengan Kunia Ya Kalau kita belum ada anak lagi Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Tapi orang panggil kita Abu Abdul Rahman Ataupun Abu Hurairah Ya Maka Boleh saja Harus Kerana Perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada anak Kecil tadi Anak tu belum Kahwin lagi Belum ada anak lagi Tapi Dibenarkan untuk Kunia Untuk memberi Gelaran kepada Seseorang itu Baik Yang kedua Ketika mana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumpa dengan Adik kepada Anas bin Malik Baginda memberi salam Kepada dia Maka dekat situ Pengajaran dia Apa Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Kita sebagai orang Yang lagi dewasa Walaupun kita tahu Budak tu tak boleh jawab Tak geti jawab Tapi kita mula Memberi salam Kepada dia Jadi itu pengajaran Yang kedua Yang ketiga Disebutkan bila mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nampak Bahawa Abu Umar Sedang sedih Disebabkan Kematian Burung dia Dia ada bela burung Dan burung tu Mati Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memujuk dia Bagi dia Mengusap kepala dia Maka para Imam Masyafi'i kata Bahawa harus Kita menyapu Kepala Kanak-kanak yang kecil Untuk memujuk dia Untuk menyayangi dia Banyak Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Sampai seratus masalah Semua didengari oleh Imam Ahmad bin Hanbal Oh Patutlah Imam Asyafi'i tidak tidur Secara mengiring Kemudian dia kata Kamu tak berkiamulat Maka jawapannya sama saja Kerana menuntun ilmu itu Menghabiskan masa Untuk berilmu itu Itu lebih baik Lebih afdal daripada Salat-salat Sunat Oh Masya Allah Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Jadi kalau nak dibandingkan Dengan apa yang dilakukan Oleh Imam Ahmad bin Hanbal Ayah kepada Perempuan ini Dengan Imam Asyafi'i Apa yang Imam Asyafi'i Lakukan lebih afdal Daripada Ayah dia Yang dia sangka Imam Asyafi'i Tak buat apa-apa Sedangkan ayah dia Rajin beribadah kepada Allah Rupanya yang dilakukan Oleh Imam Asyafi'i Lebih afdal lagi Daripada apa yang dilakukan Oleh Imam Ahmad bin Hanbal Oh Masya Allah Kemudian Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Dia kata Kamu keluar daripada rumah Terus walat subuh Tanpa beruduk Ya Dia kata ya Kerana saya Tidur malam tadi Oh Masya Allah Jadi Tonton Rambang Dia Rahmati Allah Kata para ulama Berdasarkan kepada Kisah Ziarah Imam Asyafi'i Kepada rumah Imam Ahmad bin Hanbal Di situ ada pengajaran Pengajaran daripada Kisah anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal Bahawa bila mana Kita tengok ambalan orang lain Boleh jadi kita sangka Eh tak banyak Ibadah dia Ya Mungkin waktu itu Anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal Membandingkan ayah dia Dengan Imam Asyafi'in Tapi hari ni Yang kita risau Adalah kita bandingkan Diri kita Ibadah kita Dengan orang lain Wah saya rajin ke masjid Saya rajin dengar Masjid ilmu Saya tengok dia Tak pernah keluar Daripada rumah dia Masya Allah Mungkin boleh jadi Tonton Rambang kita Hasnazan Contoh lah kan Mungkin Dia balik kerja Waktu tu dia nak uruskan Ibu dia Dia jaga ibu dia yang uzur Ibu dia yang sakit Ya Dia kemaskan tempat tidur Ibu dia Dia suapkan makan Bagi makan Bersihkan ibu Dia mandikan Kita tak tahu Tonton Rambang Rahmati Allah Mungkin ibadah dia Jauh lebih hebat daripada kita Maka Dekat situlah pengajaran Yang kita dapati daripada Ayat Inna sa'ayakum La syatta Baik Jadi Tonton Rambang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana Saya dah katakan tadi Di hujung kuliah Saya akan bagikan Tiga perkara Ya tiga perkara Yang harus ada Dalam diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan Fa'amma man Pertama A'ta Yang kedua Wattaka Fa'amma man A'ta Wattaka Yang ketiga Wasaddaqa Bilhusna Tiga perkara ni Mesti ada Tonton Rambang Rahmati Allah Ya Mesti ada Yang pertama Fa'amma man A'ta Latih diri kita Tonton Rambang Dirahmati Allah Untuk selalu Memberi Selalu Memberi Ya Tapi para ulama Melihat Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bagitahu A'ta Tapi Allah Tak bagitahu Nak bagi apa Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Bukan semua Di antara kita Boleh bagi benda yang sama Tak Ya Kita ni Tonton Rambang Dirahmati Allah Bila mana Allah Bagi harta yang banyak Pada kita Kita boleh bagi harta kita Tapi bagaimana Kepada orang yang Tak Mempunyai Harta yang banyak Boleh jadi Tonton Rambang Dirahmati Allah Dia ada Kudrat Dia bagi kudrat dia Ya Dia bagi kudrat Dia bagi tenaga dia Ya Mungkin di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Datang ke masjid Dia bersih-bersihkan Ya Dia sapu-sapu Ya Dia buat apa yang patut Berdasarkan kepada Dia bagi kudrat dia Ya Manakala ada orang Yang ada ilmu Maka dia bagi Bagi ilmu dia Ada orang yang Orang percaya Orang percaya Ya Kadang-kadang ada orang Percaya pada kita Tonton Rambang Dia rahmati Allah Dia minta pandangan kita Anak saya macam ni Ya Dia nak sambung belajar Dekat sini Ataupun anak saya Nak kerja kat sini Dia percaya pada kita Kerana apa Kita mungkin Bukan ada ilmu Bukan ada harta Bukan ada kabel Tapi kita mungkin Ada pengalaman Ya Kita dah pension dah Kita nak connect sini Kita nak apa Recommend sini Kita dah pension Contoh Tapi kita ada pengalaman Dia percaya pada kita Maka kita bagi pengalaman kita Setahu saya Tempat ini bagus Ini bagus Belajar kat sini bagus Kerja kat sini Maka bagi Apa yang kita bagi Yang kita ada Itu kita bagi Jadi Tonton Rambang Dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemuncat yang kita bagi Adalah Masa yang Allah bagi Pada kita Kudrat yang Allah Bagi pada kita Maka kita bagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Tonton Rambang Dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sedar ataupun tak sedar Bila Tonton Rambang Dia rahmati Allah Datang ke majlis ilmu Datang ke rumah Allah Pada malam ini Sebenarnya Tonton Rambang Dia rahmati Allah Sedang bagi masa Sedang bagi masa Tonton rambang dirahmati Allah sedang bagi masa Bagi masa untuk Allah SWT Allah SWT akan bagi masa yang diberkati kepada kita Kemudian kita ni Tonton rambang dirahmati Allah Siapa yang kerja hari ni? 8 sampai 5 Siapa yang kerja? Boleh jadi ada di antara kita kerja tadi 8 sampai 5 Tapi kita bagi penat kita Kita bagi penat kita Datang ke rumah Allah SWT Ini untuk Allah Jadi Tonton rambang dirahmati Allah Mungkin ada di antara kita yang datang Masukkan duit 1 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit dalam tahun Kita bagi apa yang kita ada Masya Allah Jadi Tonton rambang dirahmati Allah SWT Selalulah memberi Ya Memberi, selalulah bagi Bagi apa yang kita ada Kita ada masa Kita ada kekuatan Kita ada kereta Kita ada motor untuk datang beribadah Maka gunakan apa yang kita ada Untuk dekatkan diri kepada Allah SWT Ya Tonton rambang dirahmati Allah Kalau kita nak hurai lebih dalam lagi Apa yang kita ada Apa yang kita boleh bagi sebenarnya Allah bagi mata pada kita Allah bagi lidah pada kita Allah bagi telinga kepada kita Boleh tak kita Bagi sedikit daripada Kekuatan mata kita Kekuatan pendengaran kita Untuk beribadah pada Allah Baca Al-Quran Boleh tak? Kalau boleh tolong bagi Tolong bagi sikit daripada Apa yang kamu boleh nampak Apa yang kamu boleh pandang Untuk baca Al-Quran Tolong gunakan sedikit Daripada Pendengaran untuk Dengar Al-Quran Guna Tonton rambang dirahmati Allah Apa yang kita ada Kita bagi semula kepada Allah SWT Jadi Tonton rambang dirahmati Allah SWT Kata para ulamat Yang pertama Buat 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 Itu Kita bagi Bagi Apa yang Allah bagi kita Kita akan buat Yang kedua adalah Wat taqah Wat taqah Wat taqah ni Bertakwa kepada Allah SWT Sebagian para ulamat adalah Jaga diri kamu Tahan Tahan diri kamu Sebenarnya banyak benda kita nak kena tahanin Tonton rambang dirahmati Allah SWT Kalau mata tadi kita Buat Buat untuk beribadah kepada Allah SWT Tapi terdedah kepada maksiat ke Terdedah kepada maksiat Tahan 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 Fa amma man a'tah Buat Wat taqah Tahan Tahan diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran contohnya Fa amma yatima falatakhar Ada pun anak-anak yatim Jangan kamu Apa-apakan dia Tahan diri kamu Kata ini anak yatim Kalau kita belasah dia Kalau kita pukul dia Siapa yang boleh Balas Siapa yang boleh Tuntut bela untuk dia Tak ada siapa-siapa Kita belasah dia Kita pukul dia Dalam Dalam tafsir Al-Quran kata Fa amma yatima falatakhar Kamu jangan apa-apakan dia Mamat Kamu pergi belikan ni Pasir ni cuci kereta saya Pasir Tak jangan Jangan Kita kuat Kita ada Kita ada Kekuatan untuk kita Perhambakan dia Perbudakkan dia Tapi jangan Ya Rasulullah SAW Suruh kita sayang dia Suruh kita bela dia Maka tantara bang Dia rahmati Allah Apa yang jangan-jangan Wa ammasaila falatakhar Ada pun orang yang Meminta-minta Jangan kamu herdik mereka Kamu ni pemalas Kamu ni ni Jangan Jaga diri kita Kita tahu Kita kadang-kadang kita tahu Kita ni berusaha Kita berjaya Yang tak berusaha tu Dia gagal Dan kita herdik dia Tak jangan Jangan tantara bang Dia rahmati Allah Jadi Allah SWT Suruh kita Wattaka Dalam arti kata Tahan diri kamu Walaupun kamu boleh buat Tapi jangan buat macam tu Kamu boleh habiskan Malam kamu itu Tengok Ya Maksiat Ataupun tengok Perkara yang melalaikan Kamu boleh habiskan Malam kamu tu Dengan Letak kat Earphone kat telinga tu Dengar lagu-lagu Yang menghiburkan Boleh Tapi Jangan Wattaka Bertakwa pada Allah SWT Adakah Allah Bagi masa Untuk buat tu Tak Kan Jadi tahan diri kamu Maka dalam Al-Quran Banyak sekali Wala taqrabu zina Wala taqtulu awladakum Wala taqtulu nafs Wala taqrabu Malal yatim Jangan kamu hampiri Zina Jangan kamu hampiri Harta anak yatim Jangan kamu Bunuh Anak-anak kamu Jangan kamu Bunuh Satu jiwa Jangan Apa yang Jangan-jangan Wattaka Jaga diri kita Tonton Bangga rahmati Allah Di antara Wattaka yang disembuhkan oleh Para ulama Yang ingatkan kepada kita Bahawa seseorang itu Apabila berdiri di hadapan Allah SWT Dia tak akan boleh bergerak Dia tak akan boleh ke mana-mana Sehinggalah Allah SWT Bertanya kepada dia Daripada mana Kamu dapat harta kamu Dan bagaimana kamu Belanjakannya Kadang-kadang Tonton Bangga rahmati Allah Ada orang yang Dia jaga-jaga Sungguh Sumber pendapatan dia Mesti kena yang halal Tapi masa dia belanja Kadang-kadang ada Pergi ke tempat yang Yang haram juga Jadi Jangan Wattaka Bertakwa pada Allah SWT Tahan diri kamu Daripada perkara-perkara Yang dilarang Oleh Allah SWT Kena para ulama Menyebutkan Bagaimana sebenarnya Kemuncak untuk kita Boleh A'ta Dan Wattaka Macam mana Satu peringkat yang kita Boleh buat Apa yang Allah SWT Suruh Dan kita Tahan diri kita Daripada apa yang Allah larang Jawapannya pada Amalan yang ketiga Iaitu Dan kamu benarkan Janji-janji Allah SWT Yang baik-baik Bila mana Allah SWT Katakan bahawa Infaq itu Sekurang-kurangnya Allah balas Tujuh ratus Kali ganda Buat Buat Oleh kerana Kita percaya itu Itu janji Allah Allah SWT Sebutkan Dan apa-apa Saji yang kali ini Infaqkan Kamu keluarkan Allah kan bagi balik Percaya Bila kita yakin Kita akan buat Kita akta Kita bagi Bila mana Allah SWT Sebutkan tentang Ganjaran Ganjaran Beribadah kepada Allah Bila mana Rasulullah SAW Cakap dengan Amal ini Kamu akan masuk ke dalam Syurga Allah SWT Maka kita buat Maka itu penting sekali Tantara bangga Rahmati Allah Wasaddaqah Kita Benarkan Apa yang Allah SWT Janjikan Benarkan Bila kita Benarkan Tantara bangga Rahmati Allah Kita ada Kekuatan untuk Melakukannya Bila mana Disebutkan bahawa Salat berjemaah itu 27 kali ganda Maka buat Maka Tantara bangga Rahmati Allah SWT Natijah Hasil daripada Tiga perkara itu Kita memberi Kita membuat Apa yang Allah Suka Kita tahan Diri kita Daripada Apa yang Allah Larang Kerana kita Meyakini Kita buat Apa yang Allah Suruh tu Ada ganjarannya Kita tahan Diri kita Daripada Apa yang Allah Larang Kerana ada Balasannya Maka Fasanu Yassiruhu Lil Yusra Ganjarannya adalah Allah akan mudahkan Kita jalan Kesenangan Allah akan mudahkan Kita jalan Kebahagiaan Allah akan mudahkan Kita jalan Ke syurga Allah SWT Maka Tonton-Namu Bangga Rahmati Allah SWT Demikianlah Tiga perkara Yang mesti ada Dalam diri kita Manakala Tiga perkara Yang jangan ada Dalam diri kita Adalah Apa dia Jangan kamu Bakhil Jangan kedekut Ada ilmu Kongsi Ya Ada harta Kongsi Ya Kamu ada pengalaman Kamu kongsi Kamu ada kudrat Kamu kongsi Bagi-bagi-bagi Ya Jangan Bakhil Yang tak boleh ada Dalam kita Jangan bakhil Jangan rasa cukup Ya Jangan rasa cukup Ya Diri kita Okey dah Saya okey lah Tak Tapi kita kena selalu Berharap kepada Allah SWT Berharap kepada Allah Minta petunjuk Daripada Allah Yang ketiga Jangan Jangan dustakan Janji-janji baik Daripada Allah SWT Seolah-olah Kalau Orang yang Salat jemaah dapat 27 kali ganda Alah 27 kali ganda je Aku pun Salat juga Maksudnya Jangan merimihkan Jangan menafikan Janji-janji baik Daripada Allah SWT Ataupun Jangan mendustakannya Jangan mendustakannya Kalau tidak Apa Fasanu yassiruhu Lil'unsra Maka Allah SWT Akan mudahkan dia Jalan ke Sengsaraan Jalan kepayahan Bahkan jalan itu Akan membawa ke neraka Allah SWT Jadi tuan-tuan Membangga Rahmati Allah SWT Mudah-mudahan Kita dapat pengajaran Daripada Muqaddimah Surah Al-Lail Mudah-mudahan Diberkati oleh Allah SWT Cuma yang saya suka Ingatkan diri saya Dan tuan-tuan Membangga Rahmati Allah Daripada kisah Imam Malik Daripada kisah Imam Asyafi Rahimahullahu Ta'ala Maka Sabat Berpegang teguhlah Kepada Ibadah yang Allah Bagi pada kita Dan Teruskan lakukannya Secara istiqamah Ke akhir hayat kita InsyaAllah Jadi tuan-tuan Membangga Rahmati Allah Yang baik itu Datang daripada Allah SWT Yang salah Yang silat daripada Kelemahan diri saya sendiri Saya mungkupan Ampun daripada Allah Dan saya mungkupan Daripada tuan-tuan Yang berbahagian Rahmatullah SWT Terima kasih Pada semua Yang hadir pada malam ni Mudah-mudahan Kita semua Diberkati oleh Allah SWT Berdoa lah Kepada Allah Mudah-mudahan Kita beroleh ilmu Yang bermanfaat InsyaAllah Kita akhiri Kuliah kita Dengan Tasbihah Farah Dan Suratul Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Inna Al-Iyansan Lafih khusr Inna Al-Iyansan Aamanu Wa'amilu Al-Salihaat Watawasaw Bil-Hakq Watawasaw Bil-Sabr Subhanaka Allahumma Wabihamdika Aşhadu An-la ilah Inna Ant Asteghifiruk Wa'atubu Ilyik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Wa'al-Salaat Wa'al-Salaam Wa'al-Aashraf Al-Anbiya Wa'al-Murselin Wa'al-Alihi Wa'al-Sahbihi A-Jama'in Allahumma Inna Nes'aluk Al-Iyman Nafi'ah Wa'arizqa Ta-Yibah Wa'amla Mutakabla Allahumma Arhamna Bil-Qur'an Waj'al-Ghulana Imama Waw-Nura 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 Wa'al-Nura Waw-Nura 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 Terima kasih.